Intro Salam jumpa pemirsa senang kami kembali bersama anda dalam program Kasuara News edisi Rabu 10 Juli 2019 berbagai liputan telah kami siapkan untuk anda diantaranya tergendala lahan bantuan untuk SMK Negeri 3 Manukwari dibatalkan Kapolda Papo Barat pimpin upacara peringatan Kupayang Kara K73 dua informasi tersebut akan kami rangka dengan berita utama kami hari ini mengenai Polsek Amban Beguk 1 Pelaku Penganiayaan 2 Warga di Mulyono bersama saya semua pakiran segera kita walikaswari news selengkapnya Kepolisian sektor Amban berhasil membekuk satu dari dua terduga pelaku penganiayaan terhadap warga komplek Mulyono satu pelaku berinisial ehe kini masih diburu polisi hal tersebut diungkapkan kanitreskrim Polsek Amban Ibda Muhammad Luhu dijelaskannya insiden penganiayaan terjadi pada selasa pukul 1 dini hari di kompleks Mulyono Amban kejadian bermula saat korban RW dan DW bersama beberapa rekan mereka melintas di lokasi kejadian sekitar pukul 8 Senin malam tidak disengaja mobil yang dikendarai korban dan rekannya menyenggol satu unit motor yang sedang terparkir di pinggir jalan mobil korban sempat dihadang terduga pelaku sebelumnya namun hal tersebut tidak berlangsung lama berselang beberapa jam korban yang merasa bersalah kembali dengan maksud meminta maaf namun niat baik korban berujung pengeroyokan oleh dua orang terduga pelaku yang masih berada di lokasi kejadian alhasil kedua korban masing-masing berinisial DW dan RW mengalami luka goresan benda tajam di sekujur tubuh Ronald bersama teman-teman nah itu dia antar saksi satu ini mesupir ini ke Mulyono sampai di Mulyono dan tempat pertiga antara itu kan terjadi kejadian disitu itu mobil sempat 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 sepeda motor motor jatuh tapi tadi interaksi saya dengan sempat dengan korban ini korban mengatakan bahwa mereka sempat dipukul sama si siapa ini di dalam mobil sempat dipukul mereka mengaku salah setelah itu mereka kembali kembali ke sana kurang lebih kejadian sekitar jam delapan kemudian mereka datang mungkin sekitar jam satu datang itu memang dengan maksud mereka mau bertanggung jawab mau bicara sama si hewak ini datang bicara mengaku salah itu merupakan keterangan dari korban ini tapi setelah mereka datang mereka dianihai pasca insiden tersebut keterangan yang diperoleh dari istri salah satu terduga pelaku bahwa korban yang datang untuk meminta maaf rupanya telah dipengaruhi minuman keras dan ada percobaan pemukulan kepada pelaku yang akhirnya membuat pelaku naik pitam dan menghajar korban cuma tadi yang saya dengar lagi dari tersangka tadi bahwa mereka datang dalam keadaan mabuk kenapa mau datang mau selesaikan itu kenapa tidak saat itu saja kok pulang lagi ke sana sampai berapa jam 5-6 jam kemudian mereka datang dengan keadaan mabuk nah itu yang ya itu perlu keterangan itu yang sepintas saya dengar dari istri korban istri pelaku ini untuk mengantisipasi insiden tersebut tidak melebar polisi yang mendapat laporan kemudian melakukan pencarian terhadap pelaku dan tepat pukul 14 atau jam 2 selasa siang pelaku berinisial WH berhasil diamankan personil kepolisian gabungan sedangkan pelaku EH kini masih diburu polisi jika terbukti bersalah nanti terduga pelaku WH terancam dijerat dengan pasal 170 ayat 1 KUHP tentang penganian secara bersama dengan pidana penjara maksimal 7 tahun Givinly France mengabarkan selamat menikmati Terima kasih.